Disampaikan dalam perjalanan tadi, marilah kita memperkaya hidup kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan kemurahan hati. Nenek tadi senantiasa menyadari bahwa apa yang ia dapat tidak seluruhnya untuk dirinya. Biarlah orang menikmati dari hidup saya, dari kemampuan saya, dari hasil saya, dari kehidupan saya. Dan hidup yang terus terbagi kepada orang lain dalam kebaikan-kebaikan itu adalah hidup yang pada saatnya juga akan kita terima lagi pada saat Tuhan menganugerahkan. Mari kita selalu setia dan bertekun di dalam iman, di dalam kemurahan hati, di dalam kebaikan, karena kita tidak tahu kapan Allah bergenda atas hidup kita. Hanya disampaikan dalam bacaan tadi, siapa yang bertekun, siapa yang setia, ialah yang akan menikmati buah-buah kehidupan yang Tuhan sendiri sediakan bagi orang itu. Makasih Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa mengembangkan dan sekaligus juga melewati jalan-jalan menuju kepada keselamatan melalui iman. Kebaikan dan kemurahan hati. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. 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 Sampai.